Halo, nama saya Hilmi. Saya dari jurusan Matematika, Fakultas BIPA Universitas Prawijaya. Saya diberikan tugas PKL di PT Gilangganesa. Saya PKL di PT Gilangganesa sekitar satu bulan, dari tanggal 17 Januari sampai 17 Februari. Di sana, saya jujur belajar banyak banget selama satu bulan, walaupun menurut saya satu bulan itu nggak cukup untuk belajar semuanya. Untuk kesannya sangat baik ya. Contoh dari karyawannya mungkin banyak yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas dan tekun sekali. Bahkan, dengan semisal bekerja selama beberapa jam, mereka tetap benar-benar memanfaatin itu. Dan ketika jam istirahat itu, mereka nggak langsung istirahat gitu-gitu. Tapi mereka tetap kerja mungkin karena doyan kali ya. Banyak banget. Yang pertama, soal disiplin waktu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam menyelesaikan tugas itu benar-benar sampai selesai. Misalkan hari ini selesai, harus apa, ya pada saat itu juga selesai. Tiga, karyawannya banyak yang tak beramah. Jadi, kalau ketemu itu ya pasti saling sapa biasanya gitu. Yang keempat, saya diajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah di IT, khususnya troubleshooting, atau masalah di coding, server juga, ya dan lain-lain banyak banget. Motifasi saya, PKL di PT Gilangganisa, itu ada banyak banget. Jadi, yang pertama itu, yang juga merupakan salah satu syarat kursusan saya di Universitas Brawijaya. Yang kedua, saya juga harus terjun langsung gitu, di bidang bagaimana cara bekerja, bagaimana cara mengelola. Khususnya, untuk di perusahaan PT Gilangganisa ini, untuk IT, saya juga harus tahu bagaimana cara mengelola web 10 dan lain-lain. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat PT Gilangganisa, yang sudah memberi saya izin untuk PKL di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pihak di PT Gilangganisa, kepada jajaran pimpinan PT Gilangganisa, yang tidak bisa saya ucapkan kepada semuanya, yang juga sudah memberikan motivasi dan pelajaran yang sangat bagus. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan PT Gilangganisa, khususnya untuk Mas Henry, lalu Mas Dian, dan lain-lain, yang sudah membantu saya untuk bagaimana cara belajar dan juga bekerja di sini. Saya ingin menyampaikan satu pesan lagi untuk seluruh rekan PT Gilangganisa, untuk selalu ditingkatkan lagi kinerjanya, lebih memiliki motivasi yang tinggi, dan juga selalu lebih kompak. Semoga PT Gilangganisa terus maju dan sukses selalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!